Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bertu dimanapun berada Bagaimana kabarnya semoga sahabat bertu semuanya selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Lama sekali saya tidak upload video Pada kesempatan yang baik ini Saya akan sedikit berbagi tutorial Yaitu bagaimana kita sharing folder Atau membagikan file dalam satu jaringan Dari komputer satu atau komputer server ke komputer klien Yaitu yang intinya dalam satu jaringan Sebelum saya melanjutkan Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like Share dan jangan lupa subscribe nya Oke langsung saja untuk bagaimana kita berbagi file dalam satu jaringan Yang pertama pastikan untuk jaringannya atau next word nya Penyanyi bapak ibu di setting seperti ini klik kanan Jadi disini Network nya kita klik kanan Terus open network and sharing center Ya disini silakan bapak ibu cek ya setting Ya disini untuk password nya ya di bagian all network pastikan disini turn off Terus disini untuk password nya di turn off juga Ya jadi jangan posisi on nanti kalau posisi on minta password Jadi disini di turn off ya kalau sudah nanti di save change Setelah itu nanti cara berbaginya Ya sebagai contoh disini saya akan Membagikan Contohnya disini Ini ada Data Di E contohnya disini saya mau berbagi style ya contohnya seperti ini atau mungkin software Ya software aja nih ya Disini software ini saya mau saya bagikan Contohnya ya folder software Ini Klik kanan Terus share with Disini specific people Ya terus disini kita pilih Everyone Ya kalau sudah kita klik add Ya kalau sudah disini add nya kita ubah jadi write and write Ya membaca dan menulis Kalau sudah kita klik share Oke kalau sudah kita klik done Nah untuk memanggilnya ya ini kita harus tahu IP daripada komputer ini Ya untuk melihat IP nya bagaimana disini bisa di klik Klik kanan Open next word Ya disini kita klik Ethernet nya Ya disini bisa kita klik detail nya Ini alamat IP nya Ya jadi kita panggil alamat IP nya Ya Oke kalau sudah kita coba disini kita panggil Contohnya ya pakai garis miring Dua kali ya Slash ya Slash dua kali nomor IP nya tadi 192.168.1.201 Kalau sudah kita enter Ya tadi disini Software sudah bisa kita buka Kita klik dua kali Nah ini file software yang ada di dalamnya Ya ini bisa dipanggil dari server Bisa kita ambil Ya yang penting dalam satu jaringan Ya dalam satu jaringan Ini alamat IP dari komputer yang Membagikan file Ya mungkin itu Tutorial atau Bagaimana kita berbagi Atau sharing folder atau file Dari komputer satu ke komputer lain Dalam satu jaringan Semoga bermanfaat Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax